Banding Virgon ditolak, rupanya Inara Rusli tetap dapat royalti sebesar 50%. Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini. Perceraian Inara Rusli dan Virgon sempat menjadi bahan perbincangan publik. Bagaimana tidak, Inara Rusli membongkar sifat buruk Virgon yang doyan menyewa wanita. Perceraian mereka juga diwarnai perebutan royalti lagu-lagu ciptaan Virgon. Virgon sendiri sempat mengajukan banding atas sangketa ini. Dilansir grid ID dari akun Instagram atlambeandeskortura, pada Kamis 15 Februari 2024, beredar isi keputusan hakim atas royalti lagu-lagu Virgon. Rupanya banding yang diajukan Virgon ditolak dan Inara Rusli tetap mendapat 50% dari pendapatan bersih hak cipta lagu itu. Netizen pun memberikan komentar atas unggahan ini. Anaknya banyak, kalau gak dapat royalti, yang bener aja rugi dong. Tulis seorang netizen. Sebenarnya gak ada ruginya juga loh Virgon, kasih royalti, kan jatuhnya juga ke anaknya sendiri. Tulis netizen lainnya. Melansir dari tribunjabar.id, saat heboh mengajukan gugatan cerai, Inara Rusli juga menuntut harta gonogini dan royalti lagu milik Virgon. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.